Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Mila Formosa, jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia Innalillahi wa inna ilahi rojingun keperduka dari pahlawan devisa kita yaitu Almarhumah Mbak Sasinem umur 44 tahun yaitu TKW asal Desa Cangko, Kejamatan Tugdana, Indramayu Semoga husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin Diliput dari Hong Kong Youth, sempat dirawat di Queen Mary Hospital, Sasinem tak bisa diselamatkan Kabar Duga kembali berhembus di tengah-tengah pekerja migraan Indonesia di Hong Kong, yaitu seorang pekerja rumah tangga asing di Hong Kong asal Indramayu meninggal dunia Almarhumah adalah Mbak Sasinem umur 44 tahun, warga desa Cangko RTLMA RW2, Kejamatan Tugdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Perempuan kelahiran 20 Mei 1977 tersebut Dinyatakan meninggal dunia yaitu pada hari Rabu kemarin, setelah sebelumnya sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit Queen Mary Hospital, namun Mbak Sasinem tak bisa diselamatkan Yaitu tepatnya dini hari tanggal 27 bulan 82 2021 Jenazah almarhumah telah tiba di rumah duka dan beberapa saat kemudian langsung dimakamkan di kompleks pemakaman setempat Usai proses serah terima selesai dilakukan Jenazah yang bersangkutan sudah tiba di rumah duka di desa Cangko Jumat dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat Ungkap petugas dari BP2MI Kabupaten Indramayu yaitu Lerman Firman Syah Jumat tanggal 27 Agustus 2021 Dikutip dari pikiran rakyat, almarhumah yang bersatus janda meninggalkan seorang anak Inna ilahi wa inna ilahi rojengono turut beruka cita atas meninggalnya sahabat seperjuangan kita Yaitu almarhumah Mbak Sasinem umur 44 tahun asal Indramayu Nah sebelumnya almarhumah sempat dirawat di salah satu rumah sakit yaitu rumah sakit Queen Mary Tepatnya di Hong Kong Nah beliau ini punya penyakit tertentu dan disitu juga dirawat sudah cukup lama Namun almarhumah tidak bisa diselamatkan Nah untuk penyakitnya sendiri untuk keluarga tidak mau memberitahukan karena ini mungkin privasi begitu ya guys Ya kita doakan buat almarhumah semoga saja Husnul Khatimah diampuni skala dosa-dosanya dan diterima semua malibadahnya Dan semoga saja untuk keluarga yang ditinggalkan ya diberikan kesabaran keikhlasan atas kepergian almarhumah Dan untuk jenazah almarhumah Alhamdulillah hari ini sudah sampai di rumah Yaitu tepatnya pada jam 3 dini hari Dan kedatangan jenazahnya disambut dengan isap tangis keluarga ya Karena memang sangat merasa kehilangan lah pastinya Dan Alhamdulillah untuk proses pemakamannya juga berjalan dengan lancar Nah jadi umur jodoh rezeki itu adalah misteri ya guys Kita tidak pernah tahu kapan datangnya dan kapan hal itu akan terjadi Tapi setiap makhluk yang bernyawa pasti akan kembali ke sisi Allah SWT Nah ini perhatian buat teman-teman ya guys untuk selalu jaga kesehatan dimanapun berada Ya karena kesehatan itu mahal harganya dan jika merasa sakit sekiralah periksa ke dokter guys Nah itu tadi guys berita yang pertama Oke sekarang kita langsung bahas berita yang kedua 27 Agustus 2021 Larangan PRT pindah pabrik telah disahkan hari ini oleh mall PRT boleh pindah pabrik jika terjadi hal-hal sebagai berikut Kriteria untuk pindah hanya jika memenuhi kategori sebagai berikut Yang pertama adalah korban human trafficking Yang kedua adalah korban kekerasan fisik atau penganiayaan di tempat kerja Dan yang ketiga adalah menjadi korban belajaran dan kekerasan seksual yang berdasar bukti hingga ke pengadilan Yang keempat adalah untuk yang finish kontrak Yang kelima putus kontrak dan didaftar di pursa kerja Namun tidak ada majikan PRT yang merekru dalam masa tertentu Namun untuk poin keempat sepertinya sulit sekali Yang mengingat kebutuhan pekerja PRT yang begitu tinggi saat ini Dan jarang sekali PRT putus kontrak baik yang pasien meninggal dunia atau sebab lain Yang didaftarkan di bursa kerja Nah seperti kita ketahui ya guys memang akhir-akhir ini tuh banyak sekali teman-teman kita yang dari PRT itu pindah ke pabrik Dengan berbagai alasan ya Salah satunya mungkin kalau pabrik itu kan gajinya lebih tinggi yang pertama Dan yang kedua adalah kebebasan ya Karena biasanya kalau bekerja di pabrik itu kan di time ya atau di jam Kalau misalnya kita bekerja di PRT kan 24 jam kita harus stand by guys Dan untuk yang ketiga itu biasanya kalau di PRT itu memang susah sekali kita untuk mendapat libur guys Jadi harus ada kesepakatan dulu dari majikan dan itu pun kita harus mencari ganti ya untuk menjaga pasien Baru kita bisa libur begitu Nah ada pun alasan lain itu biasanya mereka itu satu rumah ada banyak sekali orang di situ guys Dan semuanya itu harus dia yang menghandle Bahkan ada yang jaga dua pasien atau masih disuruh berkebun atau misalkan masih disuruh bantu-bantu di apa namanya Restoran gitu atau mungkin suruh bersih-bersih di kantor dan itu tidak diberi gaji tambahan guys Jadi banyak sekali dari mereka itu ingin pindah ke pabrik dengan alasan seperti itu Bahkan ada beberapa teman saya juga bilang ya katanya sih dia minta pindah majikan lah Tetapi si agensi itu suruh bilangnya sabar dulu sabar dulu Sedangkan dia sudah tidak kuat dikarenakan pekerjaan di situ sangat berat sekali guys Padahal kan dalam aturan ya atau menurut undang-undang ya Kalau kita misalkan dapat job menjaga orang tua atau lansia Itu kita tidak diperbolehkan untuk bantu-bantu di restoran Atau bersih-bersih di rumah yang kedua atau yang ketiga Atau bahkan ada sebagian yang disuruh bersih-bersih di kantor Atau disuruh bantu-bantu di pabrik guys Dan tidak sedikit juga itu dari teman-teman kita juga disuruh mencangkul guys Di sawah disuruh bercocok tanam atau berkebun begitu Nah sebetulnya itu sudah menyalahi aturan guys Bahkan banyak sekali teman-teman kita di luar sana itu mereka membeli makan sendiri Karena kadang tidak diberi jatah guys Tapi saat kita ngomong sama agensi Pasti kebanyakan dari agensi mereka itu akan bilang sabar dan sabar Jadi makanya di Taiwan itu banyak sekali kaburan ya Alasan salah satunya ini guys Kurangnya perhatian dari pihak agensi Dimana kita kalau ada masalah itu mereka cuek Tidak mau bantu Nah bahkan akhir-akhir ini banyak sekali ya Teman-teman kita yang dari PRT itu tidak ke pabrik Nah sebetulnya buat para majikan juga dilema gitu ya Karena banyak sekali yang pindah pabrik Sedangkan untuk TKI dan TKW aja sekarang belum bisa masuk ke Taiwan guys Jadi untuk Taiwan sendiri itu sebetulnya kekurangan pekerja Apalagi setiap harinya itu ada yang pulang Sedangkan yang masuk itu tidak ada guys Bahkan banyak majikan yang berani bayar mahal Supaya PRT-nya atau pekerjanya itu tetap stay di situ Karena memang untuk cari ganti itu untuk sekarang susah sekali guys Nah sekiranya itu ya guys yang bisa saya sampaikan Semoga saja bermanfaat ya Saya doakan buat teman-teman di luar sana Agar selalu jaga kesehatan ya Diberikan panjang umur Kesehatan riski yang barokat Dan kelancaran dalam mencari riski Dan semoga saja kita bisa sukses di sini Dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah Dan berkumpul dengan keluarga dari cinta Amin amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih